Video merupakan salah satu media penyampaian pesan yang paling efektif. Di balik video yang baik, selalu ada kameramen dan editor yang membuat video jadi lebih baik. Oleh karena itu, hari ini kita akan memawancarai kameramen sekaligus video editor dari tim jualinlaptop.id. Kita simak videonya. Ya, kita bertanya-tanya siapakah sosok yang akan kita panggil hari ini siapa yuk? Ini editor yang kita impor langsung dari Timur Tengah sih. Jadi gimana deh, mau langsung kita panggil aja deh. Panggil aja lah bro, panggil. Sudah bro, sudah ya, daripada di belakang mulut sih deh. Saya kan di belakang kameranya, tiba-tiba saya di sini. Ngapain saya di sini? Di impor langsung dari Timur Tengah nih. Adalah satu-satu sosok di balik semua, bukan di balik, semua ya, hampir semua video dari video review, video jualtok kita berdua di-take dan di-edit oleh Mehdi. Keren, tepuk tangan dong, ya. Kamu ya, sini rambut senang. Jadi, bener kata Tia ya tadi, asalnya sebenarnya bukan dari Arab langsung, ya. Dari mana, Tia? Dari tadi? Nggak dari tadi juga, kan. Dari Pamulang, ini lah. Arab Pamulang. Saya anak Tanggerang Selatan ya, misalnya. Anak Tanggerang Selatan. Coba kenalin diri dan jabatan lagi, coba, biar lambainnya. Ya, halo semua. Bukan jabatan sih, kerjaan. Kerjaan di sini apa? Nama gue, Mehdi, bisa dipanggil Arab. Bukan Reza Arab, tapi bukan gamers ganteng, bukan. Bisa dipanggil Arab, bisa dipanggil Mehdi. Kerjaan gue, video editor sama kameramen. Dah, gitu. Sepi, tiba-tiba. Terima kasih, Tia Javanna, nih. Makasih, Tia Javanna. Tia Javanna, enak, manis. Pertanyaan pertama gue, lo kapan pertama kali megang kamera? Pertama kali megang apa ya? Kamera, bukan kamera profesional, bukan kamera handphone. Iya, kamera. Pertama kali nyoba main motret-motret, itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Terus, megang pertama kali kameranya, nih. Kalau gak salah, Nikon, deh, 3100. Lo punya sendiri atau inventaris sekolah, gitu? Enggak, itu minjem. Oh, minjem. Ya, tentu. Gitu. Ya, tentu. Kalau inventaris sekolah, sekolah saya gak ada. Gak ada, emang? SMP. Karena SMP ke multimedia, nah. SMP, SMP. SMP, oh. SMP gak ada. Pas tiga, waktu itu. Pas perpisahan, iseng, coba dia minjem, bawa kamera, belanja. SMP udah bekerja, salah. Itu SMP aja belum, ya? Digital kamera. Kamera poket, ya? Kamera poket, ya? Oh, iya, belum digital, ya? Masih ngasih ngasih. Camdy, camdy. Camdy. Camdy digital. Ingat banget, gue foto sama dia, tuh, di tiang bendera, tuh. Gue pertama kali liat kamera, tuh, foto di tiang bendera. Ini masih camdy, gitu. Definisinya apa foto di tiang bendera? Dia foto, gue gatau, yang fotoin gue. Iya. Yang foto dia. Pokoknya itu. Terus, sebelum lu jadi kameramen, kerjanya apa, bro? Dulu, pertama kali. Walaupun gue tau sih, ini supaya lebih... Nah, dulu pertama kali gue kerja di... Abis lulus sekolah, 2016. 16, langsung kerja di salah satu kafe di Blok M. Itu kafe-nya juga baru buka, ngerintis lah di awal, disitu. Sambil kuliah atau enggak? Belum. Abis lulus tuh, langsung bener-bener kerja. Gue nggak kuliah dulu. Emang belum pengen waktu itu. Belum pengen. Sampai sekarang juga nggak pengen. Nggak pengen. Pertama kali kerja itu, di kafe. Abis itu, abis jadi kafe, cabut, sempet jadi kuli di pet shop. Pernah jadi kuli di pet shop. Oh, iya, iya. Yang mau ngangkat berapa kilo tuh? Ngangkat makanan cat food sama dog food 50 kilo ada itu. Setiap hari dulu. Dari truk, iya, dari truk turun ngangkat. Abis itu gue cuma... Itu cuma bentar sih, gue kerja di situ. Cuma tiga atau empat hari, itu cabut lagi. Nggak kuat. Pekanan apa bawa pet shop? Bukan bawa pet shop-nya. Badan gue kan kecil, kurus. Lu kayak gini luar. Lu bayangkan dia turun dari truk, nih? Nih, terima. Bu! Bawa ke gudang, ke belakang, gitu. Gue ngaku, acak. Badan gue sakit. Empat hari doang, tuh? Empat hari cabut. Abis itu sempet kerja di salah satu PT juga. Iya, ke tower-tower lu ya? Iya, dari tower ke tower. Ngurusin sutet. Itu tiga bulan di situ. Abis itu ke... Yang lama yang di sini, nih. Di cafe yang kedua ini. Sebagi apa waktu itu di cafe itu? Masak. Oh, masak. Di dapur. Masak itu kurang lebih dua tahun lah gue di cafe. Udah lama juga? Semayang di cafe itu. Wow. Mengabdi saya. Betah, ya? Ya, gimana ya? Kebutuhan, Pak. Makanya abis meracik makanan, sekarang meracik video. Iya, bapak-bapak. Berarti, pas lu di cafe itu sama sekali apa? Ada momen lu tetap suka fotografi atau sama sekali ini? Ada, ada. Waktu gua di cafe yang kedua ini, gua nge-freelance juga. Foto booth. Nge-freelance di salah satu foto booth di Kasih, di Kalimalan. Ada. Seri ikut event, kan? Seri ikut event sama brand ini, brand itu. Atau di nikahan, gitu. Masih di situ. Tetap ga lepas ya? Tetap. Ngulik-nguliknya dari situ sih. Belajarnya awal-awal dari situ. Cuman setelah di cafe, harusnya lu cerita juga, bro. Karena abis di cafe ga langsung kamera, kan lu? Oh iya, engga. Waktu abis di cafe, gua ke toko cabang dari jualin laptop. Dulu namanya belum jualin laptop. Belum, masih PD komputer. Dulu gua kerja di cabang PD komputer yang dipanggungan. Jadi, pertama jadi bagian buyer. Terus kedua? Terus kedua, langsung jadi kepala toko. Daripada toko, itu sekarang jadi yang sekarang di sini. Kameramen dan video editor. Turun kasta dong ga? Turun kasta ga? Ini naik. Oh, malah naik ya? Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah naik. Makanya, sekarang temen-temen pasti penasaran. Kalau dia di sini, yang di belakang kamera siapa? Nah, itu temen saya baru magang. Kameramen magang. Hei anda, kamera magang. Yang bener loh. Awas videonya jelek, gue potong ga gini. Siap, siap, siap. Terus kan, kalau dulu kan waktu itu lu di foto kan, tapi pernah megang video juga ga? Atau project video pertama lu tuh apa? Pre-wedding, kemudian gitu. Gue ga berani, sampai sekarang megang pre-wedding masih ga berani. Takut, pre-wedding itu kan sekali seumur hidup ya. Momen ya? Momen penting gitu. Gue ga berani, tampaknya hasil videonya. Gak memuaskan si customer, nanti bahaya juga gitu kan. Padahal gue berpikiran pre-wedding gue dulu. Kan gue kameramen jual gitu. Gak apa sih. Gak apa kalau sekarang. Dulu kan belum berani. Kayaknya masih bisa memberanikan diri gitu. Karena kan udah tau hasil yang gue kerjain juga kan. Kalau dulu kan bener-bener gue ga ada hasil project video gitu. Oh maksudnya kayak ga ada portfolio gitu. Gak ada portfolio-nya. Sekarang kan udah ada. Lebih pede lah sekarang gitu. Tapi video pertama lu berarti bener-bener bareng kita, bareng jualnya. Pertama kali nge-shoot sendiri gitu. Iya, dan tag. Eh enggak lah, harusnya ini lah bro. Bukan yang pas sekolah itu. Film pendek. Film pendek gue editor tetep. Gak ngambil. Gue tetep di belakang layar. Berarti kalau yang kameramen sekaligus video editor, baru disini. Start awalnya disini. Tau sendiri lah. Nonton aja lah video pertama tuh yang ASUS ROG. Yang cuma 4 menit. Mana ada review 4 menit? Si Andre ya. Itu video pertama kali yang baru gue publis ke public. Itu pertama. Ada sih 2 video yang gue tuh. Ingin handle sama projekan sama orang. Itu juga projekan yang ece-ece gitu. Itu pernah juga. Tapi kan gak di publis ke public. Cuma buat kasih. Ini hasilnya dokumentasinya gitu. Yang pertama itu yang di youtube. Yang review ROG. 4 menit itu lo kesulitan apa? Emang baru pertama kali? Atau belum bisa membuat narasi? Atau gimana? Atau belum dapet chemistrinya sama Cibeng ya? Kalau chemistrinya sama si Cibeng ya. Cibeng kan temen SM. Cibeng ini temen SMK gue gitu. Cuma kalo yang bikin video itu. Karena kan baru pertama kali kan. Pertama kali gue tuh gak tau caranya nge-review. Belum tau cara syutingnya gimana. Terus cara bikin scriptnya gak tau gimana. Soalnya itu bener-bener langsung. Konsepannya oke gimana. Gak tau deh terjunnya dulu. Gimana hasilnya belakangan. Itu kan ya step by step gitu kan. Nah itu yang pertamanya di situ. Dan gak langsung rame juga kok ya video itu kan. Ampe sekarang gue kurang. Baru 500. 500 video itu udah mau setahun. Tapi ya itu hasil pertama gue. Perkembangan lah itu awal. Gak ada lah yang pertama langsung ledak gitu. Gak ada. Lo pribadi di industri ini tuh lebih suka foto apa video? Kalo syuting video. Kalo syuting gini doang sih gue oke gitu. Tapi kalo buat shoot yang di outdooran gitu. Gue masih belum suka gitu. Kalo buat foto. Foto-foto kayak foto di foto street gitu. Sambil jalan-jalan foto dimana. Itu gue suka foto-fotografi street lah. Gue masih suka. Tapi gue gak cukup jago amat. Jadi lebih suka foto atau video? Belum terjawab loh ya. Itu alasan itu malah. Mampil atau video kalo dijawab masih suka foto. Tapi kalo buat kerjaan editing tetap editing. Karena cuan. Karena cuan tetap harus ada. Tidak ada cuan tidak jajang. Iya, iya, iya. Sebenernya kalo foto itu lebih ke hobi ya. Iya, lebih. Video lebih ke cuan. Iya. Lebih mengejar. Kewajiban cuan. Kewajiban. Kewajiban. Kewajiban hidup. Sekarang video apa aja yang udah digarap. Mungkin, sebenernya sih. Mungkin channel kita udah banyak yang lihat. Tapi biar lo di-scribe aja. Video yang udah dikerjain. Selama ini. Selama di sini ya. Video review. Video ini. Jail Talk. Gobrol-gobrol ya. Gobrol-gobrol kayak gini. Yang bikin podcast. Sama yang bikin video tips. Ada beberapa. Tapi sama ada satu yang video reaction itu. Belum bikin lagi. Yang kemarin terakhir yang ero game 96 juta. Oh. Reaction-nya news. Reaction-nya bernews. Bersifat news. Bersifat news. Di luar itu. Apa ada di luar. Apa? Jail Talk atau di jualin laptop ini. Ada project lain atau gitu. Belum nerima gue. Oh, belum. Belum mau. Padahal ada yang minta. Cuma gue belum nerima aja. Karena ini ya. Apa? Waktu atau gimana? Waktu sih. Takut gak ke handle. Takut gak ke handle aja. Kalau kan. Apa sih kan kalau orang. Apa Dice gak ini ya. Gak gede ya Dice. Gak. Gak ke handle gak ke handle. Gak ke handle. Takutnya udah fokus ke sini. Kan juga ada deadline waktunya kan. Udah ada timeline-nya. Ini masuk tiba-tiba. Terus minta deadline-nya cepat. Kan gue gak bisa juga. Ngergainya gitu. Jadi mending di hold dulu yang lain itu. Cukup beralesan sih itu. Gak berasal. Gak berasal. Gak berasal. Tentang-tang beneran kok. Gak berasal. Itu cara mendapatkan video yang baik nih. Versi lu. Itu kayak gimana? Mendapatkan. Gimana mendapatkan video yang baik itu gimana? Jadi contohnya gini. Lu seneng nih video. Contoh lah. Kita ambil video yang udah pernah digarap ya. Video review. Video review itu yang baik kayak gimana. Misalnya kayak. Oh gear-nya harus bagus. Apa tempatnya harus oke. Jadi videonya hasilnya bisa jadi baik. Misalnya dari gue. Misalnya dari gue pribadi. Jadi video ini akan jadi baik. Kalau misalnya. Apakah tempatnya bagus. Gear-nya bagus. Atau dimana gitu. Atau perlu duanya. Kalau gear sebenarnya opsional sih. Karena kalau gear tergantung orangnya. Kalau gear itu. Kadang ada yang gear. Ada orang pakai gear bagus. Belum itu hasilnya bagus. Ada yang pakai gear biasa-biasa aja. Tapi hasilnya bagus. Gitu kan. Kalau gear tergantung. Tergantung dari orangnya. Terus kalau untuk. Setup. Setup. Setup itu. Kalau gue ya. Kalau gue pribadi. Gue suka yang clean. Clean tuh. Clean tuh. Setupnya minimalis. Simple. Pakai background-nya putih. Ada sedikit. Ijo-ijo-nya tanaman-tanaman mati. Itu sebenarnya. Itu wajiban youtuber. Sepertinya ada tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman hijau mati. Tanaman plastik. Ikea. Ikea itu tuh yang mahal. Itu. Sama ya. Paling setup yang lain. Tambah-tambahannya. Kayak lampu. Yang kalau sekarang. Yang pake lampu RGB gitu. Oh iya. RGB stick light gitu. Iya iya. Yang pake lampu ntar bisa ganti-ganti. Buat jadi background di belakang gitu. Buat nambah itu. Sama ya lighting. Belum sempet beli tuh. Lumayan harganya. Lumayan. Sama ya. Lighting. Lighting penting banget. Pencahayaan itu penting banget. Pencahayaan itu penting banget. Kita kan sering ini di luar gitu. Maksudnya syuting di kafe-kafe gitu kan. Kayak momen-momen apa sih. Kayak misalnya. Hal yang paling. Wah ini gak suka banget gue. Tiba-tiba. Tempatnya kayak gini. Kayak gitu. Atau misalnya cahayanya kurang. Apa itu ya. Gue paling agak risih. Kalau pencahayaannya kurang. Sebenernya. Karena. Fatal pencahayaan itu. Pencahayaan sama. Ya kalau faktor audio. Ya gue wajarin dari faktor audio kan. Karena kita di luar. Karena kita di luar. Tapi kalau pencahayaan. Menurut gue paling penting. Paling fatal. Karena kalau cahaya kurang. Kita maksimalin di iso tinggi. Pecah aja. Takutnya nanti noise-nya banyak. Terus kalau misalnya di ketinggian juga nanti. Kayak over exposure dari iso gitu loh. Jadi kayaknya kayak kurang asik aja gitu. Perang enak. Jadi bener gue pencahayaan. Pencahayaan. Kayak gini nih. Di ruangan ini. Pencahayaan ya gak pakai lighting. Tapi cukup kan. Oh iya sih. Gedehnya cukup. Ya kalau misalnya gak cukup bro. Si anak magang kita lempar. Anak magang suruh ke rumah gue. Ambil lampu tuh. Sebuah ambil. Gitu. Kalau stylus dari. Di luar ya kalau misalnya di luar. Kalau audio. Emang agak susah kalau audio. Semua sensitive kalau soal audio. Tapi. Di outdoor. Ya kita. Minimalisir nanti gimana di editingnya aja. Berarti kita butuh speaker yang lebih bagus lagi. Emang butuh. Hahaha. Yang mana. Ini tuh saya ya. Iya kan. Jangan. Gitu lah ya. Hahaha. Kemarin udah lumayan loh. Sudah suara hati. Anak. Editor. Iya sih. Gimana. Cuman maksudnya agak. Mertalah ya. Oh iya. Untungnya nih. Jujur temen-temen. Kameramen gue agak. Agak pengertian. Kadang tuh gue suka rada maksa loh orangnya. Pake kamera seadanya. Pake audio yang masih. Yah nih. Kita liat nih. Yang masih kayak gini nih. Taruh di bawah. Taruh di bawah. Tapi kan dengan gear yang seadanya. Kita bisa jalan gitu. Iya sih. Alhamdulillah. Kan ada juga yang kalau gearnya belum lengkap. Gak mau jalan. Waduh. Siapa tuh. Kalau ini gak mau jalan. Sampai sempet gini loh. Inget gak. Waktu itu juga kita pernah. Ada momen yang. Maksudnya ada. Satu orang yang. Satu orang yang. Satu orang yang. Ada. Ada yang yang. Perfeksionis banget. Dari besok. Harus yang. Gua gak mau jalan. Kalau gearnya kurang. Sampai. Sepet gini loh bro. Ingat gak. Waktu itu juga kita pernah ya. Ada momen. Maksudnya. Ada satu orang yang excited Yang waktu kita wawancara di lantai itu Ini muridnya Tio kan Yang bilang, Pak ternyata podcast gini doang nih Ya emang gini doang, gak gimana lagi Dia sempet ada project yang juga Mengisiapkan dengan gear yang katanya hampir 40 jutaan Sayangnya Corona gitu, jadi gak jalan gitu Gaknya kan gue, ya emang cuma begini doang Alhamdulillah sih kita masih bisa jalan Malah dulu awal-awal hibahan semua ya Iya Sebenernya bukan hibah ya Minjem yang lupa dikembalikan Minjem yang lupa dikembalikan Itu bukan hibah Tapi kan Rita udah jalan jadinya Alhamdulillah Kalau gak jalan ya gak mungkin jadi kayak sekarang Oh itu ya Alhamdulillah Banyak-banyak terima kasih Banyak bersyukur Kita menggunakan Apa adanya Kita pake aja Adanya apa apa adanya jalanin Cuman Sekarang target berapa ya video tiap bulan Walaupun gue tau sih Karena gue yang nyuruh ya Targetnya kita tergantung boss Hahahaha Hahahaha Kalau dikenalkan ya udah slow lah Enak Kita meetingin deh Biar temen-temen Kalau yang hasil kemarin yang udah Yang udah disepakatin Jadi tuh video perbulannya jalan itu ada tiga Yang upload Terus review itu ada empat Satu lagi itu opsional Itu bisa jadi tips Bisa jadi vlog tergantung Itu opsional sih yang terakhir itu Jadi total perbulan ada delapan Yang bakal upload Pantengin Tunggu aja Tiap hari Kalau ga Jumat Sabtu Minggu Terus yang satu itu biasanya random gitu Itu Apa menurut lo Target segitu itu masih kurang atau gimana? Apa udah berlebihan? Itu cukup kurang sih Kurang sih Kurang sih kayaknya Hahahaha Saya kan gue cuma di doa Kayaknya doanya Lagi Baru di set up-in yang baru Set up-in yang baru ini Kalau sebulan 12 ya bisa Asal ngerjainnya video doang sih mungkin Asal video focus doang bisa Cuman ada yang samping-sampingannya ada lagi gitu Cuman gini Kalau tadi kan lu Gambarnya kesulitan ketika kita syuting konten GL Talk ya Terutama kan ketika masalah pencahayaan Ingat banget gue yang ketika kita ngambil di Tempat kita juga Pedekom Jakarta ya Jual YouTube Jakarta Wah itu cahayanya parah banget kan Hasil videonya kan Noise-nya lumayan Nah tapi kalau misalnya review nih Hal yang paling sulit ketika konten review Jangan bilang ngatur Andre-nya ya Andre alias Cibeng gitu ya Tadi soalnya lu bilangnya Cibeng Belum nanti yang tau Andre alias Cibeng Andre Cibeng Jangan bilang itu gitu Apa misalnya paling sulit nih kalau review Selain talent lah Kalau review di luar talent ya Unit 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 Soalnya barang daftakan Kita kan belum beli barang sendiri Iya Dan belum dapet sponsor Jadi kalau ada sponsor yang mau masuk silahkan Tejapanan Tejapanan Ha 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 Nggak, kesalahan itu di unit. Satu di unit. Terus ke dua, setelah di unit di script, scripting, membuat script-nya. Karena kadang unitnya itu kan dapetnya kadang suka mepet. Jadi untuk segala testing segala macem, agak mepet lah pembuatan script-nya. Berarti kayak timing ya? Itu yang bikin script-nya siapa? Rumah 2? Yang bikin? Andre yang bikin. Harus Andre yang bikin. Karena kalau gue yang bikin, nanti feel-nya beda. Dari kan kalau script-nya. Penyampaiannya kan dari dia. Awal-awal itu kan pernah, awal-awal pernah gue yang bikin gitu. Tapi pas jadinya, Andre jadi bingung gitu. Dia nggak apa ya. Yang gue miningin, kamu sebutnya, lu harusnya kayak gini gitu. Tapi dia jadi nggak bisa menyesuaikan, jadi script-nya kita. Terus gimana? Jadi Andre harus ganti apa ganti? Nggak usah. Ada orangnya nih. Ada orangnya. Orangnya nggak keliatan ya. Tapi ada. Orangnya di situ. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Temen sendiri. Gak gitu lah. Setelahnya di situ. Di barang sama di script. Oh di barang sama di script. Selain di talent. Kalau di talent, ya lumayan. Dapet ya udah ya. Karena ada orangnya. Genestrinya udah dapet. Gak kan? Nah, kalau di gel talk, selain yang itu ada lagi nggak? Kan tadi lu bilang baru dari segi pencahayaan gitu. Mungkin menurut gue. Suara, non suara. Atau selain suara ada lagi nggak? Kayak misalnya tempat yang kita random di mana? Ya, kadang menyesuaikan tempat sih. Dapet tempatnya kan kadang udah diliatnya kayak gini. Guanya harus menyesuaikan. Oh kayak gini. Mikirin setupnya ini yang biar enak dapetnya tuh kayak gimana gitu kan. Paling di setup kamera. Sama ya ini. Ngatur sensifitas mid. Oh iya. Biar suara luarnya nggak terlalu masuk ke dalam. Apalagi jujur gini ya. Kita kan kadang nggak bawa lighting. Iya kan. Terus bener-bener sederhana dah pokoknya teman-teman. Apalagi lupa kan tempat. Maksimal lincah yang ada aja dulu gitu. Sulit sebenernya ini. Kalau ada yang mau bantu boleh lah. Nomor rekening tersebut. Soalnya, kita bisa salah. Gue mikir gini. Kalau kita syuting tempat orang dengan peralatan yang naik. Banyak, mengganggu tempat mereka juga. Tapi juga kena jasa. Iya juga. Tahu-tahu kita masang lektor, minimal order 300 ribu. Iya kan. Selama ini kan boleh syuting nggak? Boleh. Gimana? Yang penting jajan. Oh udah harus santai. Terima kasih teman-teman yang sudah membawakan. Terima kasih. Semua kedai kopi, kopi sop yang udah kenampung kita. Menerima kita datang syuting. Terima kasih banyak. Atas kesuka tadi aja udah baik. Karena jujur teman-teman. Maksudnya kita pernah juga waktu itu sambil cerita ya. Maksudnya pernah coba ngajuin yuk waktu di BSD. Gimana tempatnya namanya? Jagat. Oh iya. Oh iya. Pokoknya ada salah satu tempat. Izin gitu ya. Cuma ini doang. Itu ngecas. Cuma bawa kamera sama itu doang ya. Kamera report itu mintanya 600 ribu. Tanpa menggunakan listrik selama. Tanpa menggunakan listrik selama. Barista itu enak banget. Jangan. Makanya kan yang barista sana temen gue ya. Dia bilang, jangan bang disini mahal. Mungkin dia mikirnya gitu kali. Setengah gaji gue. Lekasnya mahal. Iya. Itu berapa seribu? Bener bro. Mungkin nyawa studio sekalian. Nyawa studio dua jam gitu. Iya makanya. Karena mungkin dia mikirnya gini. Tempat gue fancy nih gitu. Padahal sih. Tapi kalau gak ada kita-kita tempat ada sepi. Jadi kan sekarang gak langsung kita itu mempromosikan tempat. Tempat yang kita pakai juga kan. Sama-sama saling feedback. Yang penting jajan lah. Yang penting jajan. Itu aja. Gitu aja. Ya kan. Setengkel jatuh gitu tempatnya. Awal tempat random. Terus tiba-tiba rame. Karena kita banyak kan di cafe kan. Ya sepi ya. Awalnya kita pikir. Oke aman. Aman santai gitu. Masuk jam tujuh. Kedatangan tamu-tamu wanita-wanita yang. Sampai kita pernah nge-hold. Sampai itu closing. Iya. Kita minta extra time gitu. Overtime dulu. Ya ada kebaikan lah. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih ya. Dari kopi. Dari kopi yang ada di Jakarta. Disebutin? Sebutin satu-satu aja. Kopi sore. Terima kasih. Terus kopiografi. Lantai kopi. Terima kasih. Terus mana lagi? Mana lagi sih? Males ya. Males kopi. Males kopi di Bandung. Terima kasih. Apa lagi sih? Udah ya itu? Ini Sika. Oh iya. Sika kopi juga. Terima kasih. Di tempat depan depan seri kita. Oh sama ini yuk. Saksama. Saksama kopi. Oh iya. Saksama. Saksama kopi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Anda semua luar biasa. Semoga kedai kopinya semakin maju. Amin. Iya. Jadi tempatnya makin luas dan memperbolehkan kita syuting lagi disitu. Ada tempat apa private nya buat kita syuting. Iya. Jadi banyak request. Iya. Jadi banyak request. Pertama terima kasih. Pertama doain terima kasih. Tiba-tiba request. Kalau kita calling ya kan boleh bagi tempat. Boleh. Saran cuma jajan doang. Terima kasih. Iya. Saran senang. Iya. Saran cuma jajan. Ini konten apa ya. Seperti bahan duniawi. Tapi emang. Kalau gak ada mereka juga kita mungkin agak susah. Susahnya tempat. Tantangannya di Jeltok sebenernya itu sih. Jari tempatnya. Kita ya belum punya bot studio atau gimana. Kadang belum. Iya sih. Kalau gue pikirnya. Kalau misalnya kita punya studio. Kadang kayak misalnya kita ngajak orang itu. Orang itu takut. Tapi dia apa-apain. Gimana gimana. Iya. Udah gitu pikirnya ya. Kita harus jemput atau gimana. Belum tau kan. Kecuali ya emang kita udah ada nama ya. Iya. Di goling. Ya udah tinggal dateng kan. Boleh. Boleh. Carian publikasi dia. Tidak. loh nanti kalau ada teman-teman yang kita undang ya. Mau lah. Hahaha. Mereka masih limit gitu ya. Pas ini ya? Pasul. Pasul. Supaya bisa membantu kita bertiga ya. Bantu kita. Membantu. Ya apa ya. Exposure dia juga kan. Mamen lu lah. Mamen lu lah. Sehingga follower kalian nambah lah gitu. Kan kita promised ini juga. Aduh, apa sih nih? Sebelum lari kemana-mana, lanjut nih pembahasan tentang kameramen Gear yang digunain sekarang, pakenya apa? Kamera, wih ini kameranya keren gue pake sekarang Alhamdulillah, ada roceki Pake R7 Mark II sekarang, Sony R7 Mark II R7 tuh, kita belum monetize aja udah begitu ya Gila, keren banget Apalagi nanti Masih R7 Mark III ya Yang ISO nya sampe Rp240.000 Mau malem jadi siang, bisa ada tuh, bakalin Kameramen bisa jadi tiga kan, enak tuh ngambil kan? Iyi, iyi, iyi Amin Sape sayang Amin Kalau dulu sebelumnya pake, apa tuh? Nikon D7200 D7200 SLR ya? SLR Yang kalau ISO nya di atas 800 udah noise gitu Emang bukan buat video sebenernya Di SLR emang lebih fokusnya sebenernya buat foto Kalau menurut pribadi gue ya Tapi kalau menurut orang yang lain expert, mungkin bisa kok buat video Apa aja ya? Expert ya, nah juga expert juga kan Udah Apro kan? Iyi, udahlah Ya kan masih mandang Kalo tripod Tripod apa dia pake itu? Yang udah oglek-oglek Tripod yang kakinya sebelah udah kalo ditinggin Kalo udah berat tuh dia Udah lama juga Tapi mereknya kayaknya lumayan bagus ya Victory Oh, Victory Tipe berapanya gue lupa Catat aja nanti lu mau apa? Ntar tinggal dilaporin aja Tinggal bilang berapa salah Iya, iya Gitu Iya Tiba-tiba nih Tiba-tiba nih Tiba-tiba nih Gak apa-apa Gak apa-apa Kalo mix pake Boya M1 Itu Ya lumayan terjangkau lah ya Lumayan terjangkau Terus kalo lighting pake Goldox LED P260C kalo gak salah Sama ring light ya? Sama ring light Ring lightnya yang biasa Kurang apa lagi tuh? Kurang studio Kurang studio ternyata Iya Belum kian Iya Masuk di konten Ada ininya lagi ya Ada atasan disini Siapa tau kan ada yang mau sponsorin Oh iya bisa juga Mudah-mudahan ada yang mau sponsorin Setelah Mencoba beberapa-berapa macam hal Iya Sama tau punya studio sendiri Terus manjat sama Tio Sama penulis Ya followersnya banyak Iya Kita maksudnya dikit 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 kok Kalo bisa lagi rebot editor Makin apa? Laptopnya Tuh Laptop biasa Oh iya Ini Semoga turun kasna Pada 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 Ya Sultan ya Ya Sultan ya Ya Sultan ya Oke Kalo Tadi kan gear yang udah Yang sudah dibunakan Inventaris Ya kayaknya Ya kayaknya Terus Ada ga gear yang Ingin dimiliki Tapi harapannya Yang pengen dipunya Yang pengen lo punya lah Buat lo sebagai fotografi Eh buat lo hobi-hobi foto Yang pengen Yang pengen Sebenernya kalo goals gue Camera ini Oh iya Bener Bisa HF Bisa HF Bisa HF 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 Mudah-mudahan di GL Talkers ya HF 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 Gak Kalo gear yang sekarang Yang ini Kamera ini udah Kamera list gue sih Udah Masuk list yang gue butuhin Terus Paling yang belum Make nanti Gue pengen banget nanti Pake make wireless semua Jadi lebih enak bikin videonya Jadi modal lo gitu maksudnya Engga Pengennya Nanti kan jadi dimiliki Ya make wireless itu Jadi kan kalo misalkan Berlanjut bikin video yang lain gitu kan Oh iya Kalo dia soalnya gini ya Pemikirannya buat kita-kita Misalkan pake lagi ya Misalnya gitu Mic 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 wireless Merek apapun Merek apapun Terus Nyampe dimiliki kan Bukan buat bikin konten doang kan Bukan Nyampe dimiliki Gear kan Gear yang dimiliki Ya laptop udah cukup Ya itu bisa dimiliki juga pas Nah iya HF 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 Kesih banget Laptor ada cukup Ya itu yang Dulu pengennya make book Udah pernah kesampean Terus sekarang udah pake laptop gaming juga Gak cukup Alhamdulillah Berarti tuh udah Mencukupi lo banget buat Davidson Kann Udah cukup Kalau gear 1 lagi yang belum kes sont views Apa itu Yang masih proses penabung gitu Ya, ganti hape. Ganti hape. Gitu kan gue buat diri jaka panjang. Kalo di mana-mana lagi butuh, tiba-tiba bikin video apa, ribet ngeluarin kamera, kan saya pake handphone. Jadi apa handphone yang pengen ngulikin? Siapa tau ini ada sponsor, ada apa gitu? Siapa tau, ada yang ngasih giveaway. Siapa tau, ada yang ngasih giveaway. JT giveaway. Gua gak pernah menang, anjir. Siapa tau gitu. Ya, itu 11 Pro sih. Oh, iPhone ya. Ada terlalu fancy ya. Susah kalo ada ganti. iPhone tuh susah. Jujur dah. Udah ngerasain pake iPhone tuh kalo mau pindah ke yang merek lain. Android itu engga ya. Agak sulit sih. Aduh, padahal mau di beli S20 lu. Gak mau jadi awal. Perasaan gak ada pembicaraan ke arah sih. S20 Ultra. Makanya kalo harus ada diri. Perasaan gak ada pembicaraan ke arah sih. Jadi gak mau jadi gak usah selalu. Engga. Maksudnya mas-mask kalo harus nabung sih. Kalo gear sih itu. Tapi kalo list yang lain masih banyak lagi. Di luar gear ya, di luar gear banyak. Terus kalo panutan video edit. Apa ibarannya? Videografi. Videographer ya. Videographer yang menurut lu. Yang lu tuh lu banget. Iya. Dan lu coba. Belajar ikutin gitu ya. Ya ikutin. Itu siapa terus? Gue kalo dari. Gue sebenernya agak kurang luas cakupan gue. Kalo dari luar-luar gue gak tau siapa. Masih gak tau siapa. Tapi kalo dari Indo-Indo sih. Ya tapi youtuber-youtuber Indo juga sih. Kayaknya Chandrio. Tim Tuan. Agung Hapsa. Agung Hapsa. Agung Hapsa. Agung Hapsa. Agung Hapsa. Ada lagi tuh. Gue lupa namanya. Dia juga. Hah? Dia juga. Lu pendulis bro. Jangan depan beli bukunya. Dia kayak buat tanya support. Promosi lagi. Makasih ya. Bisa di pre-order ya masih di pre-order. Nanti kita cantumin ya. Ya. Serius lah. Jadi jualan. Itu sih yang paling gue ikutin banget. Yang itu ada. Tadi yang orang gue sebenernya tuh. Chandra, Agung, Anjas. Yang lainnya. Masih ada lagi yang lain-lainnya. Cuman gue lupa namanya. Masih belum familiar nama-namanya. Tapi kadang ada beberapa yang gue nonton. Kalau fotografer ada. Ini. Aska Tobing. Ross. Aska Tobing. Bila Satya. Terus. Bertoni Jonathan. Itu lah. Kameranya saat lah. Gak Bertoni. Temen terus. Kameranya cabutan ya. Iya. Kameranya ke lensa. Berarti lo lebih kayak ini ya. Kayak street fotografi. Iya. Apa food blogger gitu. Engga. Engga. Susah tau belajar. Bener bang. Belajar. Gue pernah coba itu. Belajar bikin apa. Food. Food fotografi. Susah banget. Masih belum bisa gue belajarnya. Enakan makan sih sebenernya. Iya. Iya kan. Apa kita jadi bikin channelnya? Engga gitu dulu bro. Conceptnya. Iya kan. Kali aja kita jadi makan makan terus. Kalau gue pengen nanya gini kan. Setiap profesi itu punya sisi idealismenya kan. Hmm. Kalau idealisme lo itu apa. Dibilang kayak yang lo gelutin sekarang gitu. Pasti kan ada lah. Idealisme. Pasti ada sih gue yakin. Ada pasti. Cuma belum bersama ke idealisme itu. Skill gue nya belum nyampe kesitu gitu. Tapi yang bener kata Tio tadi. Yang menurut lo nanti akan lo jadi satu idealis. Satu patokan buat lo nanti gitu. Ya emang lo mau disini terus? Jeltop terus? Apa digualin laptop lo? Apa gimana nih? Tergantung gitu. Hahaha. Kenapa jadi brand saya yang di ini terus ya? Beguti harus aja. Beguti. Engga tapi satu idealisme bener. Gue juga penasaran sih. Idealisme gue. Apa? Buat bikin kalau video. Iya. Buat ini sih sebenernya buat ya. Ya kayaknya lo udah. Gue yakin sih lo udah. Kepengennya kayak udah nih. Megang ini aja. Jadi videographer, fotografer gitu. Kayak gak mau pindah ke. Tiba-tiba jadi apa namanya. Pekerjaan yang lain gitu. Belum ada kan. Kalau buat jadi pekerjaan lain. Gue udah nyamanya emang disini. Gue sukanya emang. Dari dulu sukanya disini gitu. Dari apa. Suka editing. Suka foto gitu. Emang itu udah lihat dulu. Terus kalau idealisme bikin video. Ya lihat videonya agung sih. Wow. Udah baru 11 doa banget ya. Standarnya video. Standar gue. Menurut gue yang belum bisa gue capek itu disitu. Dan itu memang tujuan gue disitu. Yang gue suka gitu. Dari sound effect. Warna grading. Terus cuttingnya enak. Phone. Phone tuh agak sensitif gue. Penggunaan phone agak sensitif. Ya itu. Standar video agung hapsa. Agung hapsa. Pengennya sih bisa kayak gitu. Susah ya bro. Susah ya. Bisa lah. Bisa. Belan-belan. Gue nyapun masih belajar juga gitu. Buat nyampe ke tempat disitu kan. Ga langsung tiba-tiba gue bisa kan. Butuh belajar dulu lah. Padahal memang. Tapi dia kan itu masih muda ya. Di bawah gue. Di bawah gue. Luar biasa. Gak bisa. Gak bisa keren. Kan gak keren. Menjilat sekali saya. Alhamdulillah bisa ikut e-course nya. Alhamdulillah. Makanya diikutin e-course nya kan. Karena suka. Terus ke depannya. Kemampuan apa nih yang ingin lu punya. Dalam sisi pembuatan video. Tadi kan idealisme. Nah kalau misalnya. Kedepannya gue pengen punya kemampuan ini. Dalam pembuatan video gitu. Jadi kayak misalnya. Dari segi aplikasi gue pengen. Sampai expert banget gitu. Ya. Tau dari sisi apa kek. Gue pengen bisa ngedit video. Tambah visual effect. Waduh. Visual effect. Iya. Menat banget ya. Main after effect ya. Main after effect tuh gue pengen. Pengen belajar. Cuma. Gak apa-apa. Nanti pas kita bikin yoga talk ini kan. Tiba-tiba ada dinosaurus. Dadar. Ledak-ledak gitu. Ada dinosaurus. Kok gitu banget ya. Neneng. 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 Ya bagus. Jadi saya pake green screen tuh gak apa-apa. Cuma kalo. Kalo bikin anim. Gue pengen bikin. Cangan coba gitu bikin. Visual effect kayak motion graphic. Atau apa. Yang kayak tracking. Bikin animasi tracking-tracking gitu. Tuh gue belum nyoba. Dan. Belum tau cara awal. Sampai gimana gitu. Gak apa dia. Gak apa dia. Dia pernah bikin loh. Stop motion. Dulu udah lupa. Stop motion juga pernah. Jaman sekolah. Kan motion graphic beda ya. Gak beda. Stop motion 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 graphic. Motion graphic tuh yang. Kalo di after effect yang buat opening-opening. Bumper-bumper gitu. Oh iya. Kalo. Kalo liat channelnya kok bisa. Yang tentang edukasi. Itu dia motion graphic gitu. Gue suka kayak gitu. Pengen coba bikin kayak gitu. Cuma belum. Sampai sekarang belum. Belum tersampaikan. Masih bingung start awal dari mana. Karena kan kalo ini motion graphic. Gue masih bisa. Adopt the structure dulu. Bikin character. Gue gak bisa ada structure. Oh iya. Sama butuh ini gak sih. Bisa gambar juga sih. Gak. Kalo ngambil template yang udah ada gitu. Kalo gambar. Selera sih. Kalo animasi. Liat aja itu yang. Taya Lalets. Oh iya. Gamparnya. Animasino. Simpel banget. Caper sih tapi. Iya kan. Menarik kan. Menarik kan. Animasi nopal. Animasi nopal. Terus. Banyak yang lain-lain. Gambarnya itu sebenernya gak. Gak perlu bagus. Tapi asal. Yang kita bikin. Sisi cerita itu. Menarik aja gitu. Itu. Gak bisa menjual lah gitu. Bikin traffic nya lumayan. Nah disitu. Cuma kalo jujur aja. Kalo sempat suruh gambar. Nah. Tangan gue. Gak bagus gitu. Tapi nanti pasti bakal punya cirihan sendiri. Kalo gambarnya. Oke. Kayak gitu. Buat lu nih ya. Kayak lu kan. Udah di bidang kekinian lu. Ada niatan buat bikin karya sendiri gak gitu. Entah itu apalah gitu. Ada. Pasti. Bikin karya. Buka. Kayak bikin. Apa sih. Musikalisasi. Kayak sih. Kalisasi. Kayak sih. Kalisasi. Bukan sih itu sih. Beneran kan. Iya sih. Iya sih. Gak salah sih. Video. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Juga bikin. Kulele kan. Nyanyi gitu. Ngalahin. Ngalahin. Sunghajung. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Lo apa di Youtube ya kan. Subscribernya ngalahin. Jualin laptop. Tidak. Ya kan. Saya. Jadi saya. Beneran kan. Jadi begini. Udah mau pake inventaris. Jualin laptop. Gak kata. Gak kaya handal. Gak kaya handal. Gak kaya handal. Gak kaya lebih banyak. Bikin video. Short short video gitu sih. Tapi travel. Jalan-jalan gitu. Tentang perjalanan gitu. Bukan vlog ya. Kalo vlog kan ada guanya. Gue kaya. Nunjukin keindahan kota-kotanya aja. Oh. Mau lokal ataupun luar. Wah itu tuh secara langsung. Dia ngajakin lu jalan-jalan. Sebenernya sih. Kalo jalan-jalan ajak gitu. Ya kan cerita konten. Iya. Bikin konten apa gitu. Gak apa-apa. Gak bisa ditahan-tahan. Kalo di konten kan. Kita buka pukasan bawah. Kalo di konten mah. Engga. Emang bener gitu. Emang bener gitu. Emang bener gitu. Tapi emang bagus ya kayak gitu. Pengen-pengen. Kadang kan gue suka kaya liat video-video yang kaya short movie. Apa short video. Bali. Tokyo. Gitu gitu. Yang raining in Tokyo. Kan kan suka ada video lagi bujang di Tokyo gitu. Gue pengen aja bikin-bikin kaya gitu. Ngambil-ngambil semua sisi. Ngambil footage- footage-nya gitu. Suka aja. Pertanyaannya begini bro. Cinematic video lah. Ini denang cinematic video. Oke. Cinematic video. Oke lah. Semua itu oke. Pertanyaannya gini nih. Gini nih. Sepengalaman kita yang sudah terjadi. Anda ketika berpindah tempat. Tidur di tempat lain. Terkadang tidak langsung cocok. Ya kan. Bener kan. Ya kan itu kan kalau tempat yang baik. Kalau saya yang jalan sendiri kan belum tentu. Oh. Maksudnya berarti lu pengennya. Explore. Jalan sendiri. Ke tempat yang lu pengen mau. Tempat yang lu pengenin jalan gitu sendiri. Karena kan kadang kalau ada niatan pengen jalan sendiri kan kaya. Udah setting banget nih. Terus udah kepikiran. Ntar dikit sini. Bikinnya kaya gini. Kaya gini. Udah. Berarti lu pengen ini dong. Kaya model solo traveler gitu. Terus ngambil video sinematiknya. Iya. Mau montah setelah jalan-jalan sama teman-teman. Gimana. Gak enak tau sebenernya solo traveler itu. Enak ya? Gak enak. Gak enak. Soalnya gak ada foto kita. Hahaha. Gua sering kayak gitu. Wadah. Gitu. 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 Gila rame-rame. Mau gua jalan sendiri tetap saya tukang fotonya gitu. 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 Itu udah terbiasa. Sampai dicap sebagai tukang foto gitu. 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 trus 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 pas keluar-keluar kan fotonya kan fotonya, siapa yang minta foto gitu loh di jualin, di cetak gitu terus gak tau tuh foto yang gak diambil kemana ini gitu, pengennya pengennya gitu sih, menge-explore berarti ingin menciptakan karya yang membuat sinematik gitu ya lu buat saya dulu nih pelan-pelan di Pamulang, siapa tau ada suatu yang indahan di situ, Pamulang iya coba mulai dari Pamulang dulu lu konten kelahiran kan, eh Roklan iya, mulai Pamulang terus apa, lu videoin tuh UIN ya kan UIN, Pamulang ya? UNPAM nanti gue beli drone dulu biar tempat UNPAM bagus gitu pengen target yang lumayan ya harganya jelstok kita gak apa-apa, nanti ada drone suaranya berisi gitu UNPAM lagi konten dialog di situ ada kamera, di situ ada drone dan rekam suara bingung dong lagi ngomongin ini, tiba-tiba UNPAM luar yang kuat, anjir gitu ya boleh lah, kita coba kali ya bikin-bikin pembunangan minta doanya aja temen-temen semoga makin berkembang channelnya semoga makin banyak yang nonton supaya kita makin kaya alhamdulillah jangan lupa minum teh Javanna tehnya kayaknya berharap banget wah ini gak ada tagline nya teh original ini dengan gula asli tehnya apa nak? terima kasih terima kasih aja dulu tapi namanya dibalik begini gak keliatannya ini hadapan lu nih ya buat nah ini dia nih dia kepikiran aduh kepikiran buat dia nih kan setenggaknya kan gue gak tau ada pembagian kerja lu gimana tapi kan pasti ada kepengen kan buat meringankan kerjaan dan tuggan pasti juga ada yang ngejarin projek aja juga apalagi baru mulai ya pas banget lu sendiri biar jadi pelucut masih pas si dia buat desain asem lio gua susah lagi dong biar dia bersemangat buat bapak kayak karyawan magang disini ya gue pengennya dia bisa ngikutin ini aja ngikutin flow yang udah gue buat aja ngikutin flow nya lu bikin dia gak kayak misalnya kayak SOP apa sih yang lu kerjain yang sebelumnya lu kerjain terus dikasih tau ke dia dia tulisan atau apa gitu itu udah ada gue udah ngomongin juga sama dia baru kemaren disinggung sama dia udah kemaren nanti dia editor megang juga gak? nanti dia ada beberapa projek dari JL Talk juga yang dipegang sama review laptop juga ada yang dia pegang dia pun nanti gak usah ngikutin sampe style nya gue lah dia punya gaya sendiri karena ngikutin style itu kan gak mungkin semua orang sama pasti punya cisi kreatifitas masing-masing kayak gue ngikutin style nya Tio tapi gak nyampe nyampe jadi apanya harapannya harapannya ya bekerja lah sabar-sabar lah ya jangan stress kalo lagi mood gak ada terus ada deadline itu tuh berat bener deh paksain ya tabrak susah banget pasti orang yang terjun di industri kreatif pasti ngerasain mood lagi jelek tapi ya kerjaan tuh harus selesai ada deadline gitu itu gak enak banget dan harus ngelawan itu gimana caranya curhatan hati seorang editor bukan cuman bodoh pasti banyak gitu temen-temen gue yang kerja sama yang seprofesi sama gue juga kayak gitu kalo mood lagi jelek kayaknya tuh berat banget mengerjain sesuatu gak bakalan saya dah gitu nah itu yang berarti disitu dan semoga anda bisa mengatasinya ya bapak namanya misi masih saya rahasiakan kalo nanti dia akan muncul kalo kata Tio satu tahun lagi setahun lagi setahun lagi kita tau kuat apa ga dia sekarang masih trial berarti keluar lagi nanti Agustus akhir September ya berarti kan itu juga hampir setahun kan disini udah lebih video yang gue buat editornya itu oh kalau buat editor ya setahun setahun buat semuanya iya dan ini bener setahun dari September tahun lalu ya bener iya dari September tahun lalu kita mau September lagi jadi setahun pas setahun pas setahun seperti itu udah sih kalo gue itu aja kayaknya masih bisa ketemu lagi kok iya iya kita masih bisa ngobrol di kamera ya ngobrol di kamera hal-hal yang hal-hal yang bisa kita ngobrol di sini tapi mungkin itu aja temen-temen ya jadi bisa di yang mungkin ada yang bisa diambil dari video editor kita video editor jualin sebenernya gue juga rada apa ya waktu mikir iya ya kan Tio apalagi inget omongan Tio pas wawancara terakhir sama awal gitu bro kita cari dari orang-orang yang terdekat yang paling deket kan video editor ya tapi gak pernah gue masukin yuk makanya oh iya deh coba deh video editor terus gue bilang Tio oke nanti kita coba kepala cabang semuanya udah masukin wah iya kan tadi sih udah ngomong insya Allah kepala cabang jualin laptop bakal sebulan satu sebulan satu lah masukin siapa tau ada yang mau nitip pertanyaan buat kepala cabang boleh dicantumin nanti gue bikin juga QnA di IG iya kan ada yang mau tanya-tanya soal pala cabang iya keluh kesah atau apa keluh kesah itu aja itu aja kali ya ada lagi yuk yang lo tanyakan cukup itu aja jangan lupa nanti di follow juga seperti biasa follow IGnya Tio at Tio Yuda Instagram ini nih editor editor nama susah nanti nanti pak editan tuh kan yang ini masih gue yang edit oh iya tapi yang besok nih yang 2 shooting lagi si bapak magang gak apa-apa magang kita selesai namanya bapak magang jadi buat kalian yang mau magang bisa DM jualin laptop jangan lupa lu belum buka lu belum buka itu kenalan itu kenal pasti temen saya juga ini makanya tiba-tiba lu kalau banyak DM emang jenis lu kalau mau ini itu Arif Muhammad lagi buka Arif Muhammad lagi buka jadi kita lebih gede gue keladifikasi kita buka magang tapi buat magang di tempat lain lagi kita ngasih tau doang iya kita ngasih tau doang siapa tau keterima closing begini baru pertama closing begini random closing begini aduh sulit biasa terimakasih ya buat semuanya sampai jumpa di konten kita selanjutnya kalau katanggol apa yang gimana bro until next time stay classy tidak menjadi agung sih terakhirnya Terima kasih Terima kasih.